Pernahkah kalian melihat tumbuhan ini? Ya, ini adalah tumbuhan putri malu, nama ilmiahnya Mimosa pudika. Uniknya tumbuhan ini, daunnya akan bergerak menguncup bila kita sentuh. Gerakan bagian tumbuhan seperti ini, yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, disebut gerak nasti. Ternyata ada banyak jenis rangsangan yang dapat menyebabkan tumbuhan melakukan gerak nasti. Yang pertama, seperti tumbuhan putri malu ini, akibat adanya rangsangan sentuhan, daun putri malu dapat bergerak menguncup. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan atau getaran ini disebut gerak seismonasti atau tikmonasti. Ada juga tumbuhan yang melakukan gerak nasti karena pengaruh gelap. Misalnya, pada bunga merak dan tumbuhan lam toro, daunnya akan menutup pada malam hari. Gerak nasti tumbuhan karena pengaruh gelap ini disebut gerak niktinasti. Umumnya bunga mekar di pagi hari, namun berbeda dengan tumbuhan ini. Ini adalah bunga pukul 4 yang mekarnya di sore hari. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Nah, gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya pengaruh rangsangan cahaya ini disebut gerak fotonasti. Bunga ini adalah bunga tulip. Bunga tulip banyak ditanam di benua Eropa. Bunga ini hanya dapat mekar di musim semi. Hal ini disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak nasti pada tumbuhan akibat dipengaruhi oleh rangsangan suhu ini disebut gerak termonasti. Dan yang terakhir, ada juga gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, zat kimia, suhu dan air. Misalnya gerakan membuka dan menutupnya stomata di jaringan daun. Gerakan ini disebut gerakan nasti kompleks.